hai oke teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Mipik Kamil kali ini di depan saya ada satu buah gopik 4 Google Pixel 4 ini sebenarnya HP lama pengeluaran tahun 2000 berapa ya 2019 mungkin ya ya itu HP lama yang saya dapatkan baru sekarang 2024 di pertengahan tahun hampir saya dapatkan sebenarnya saya dulu tidak begitu mengerti dan tidak tidak terlalu mendapat banyak informasi tentang HP Google ini tapi setelah saya browser saya lihat beberapa referensi di YouTube kemudian ada saya ikut juga bergabung di grup-grup Google Pixel saya tertarik untuk memilikinya gitu pertama saya kemarin saya beli gopik 6 gopik 6a ya dan setelah saya pakai ternyata memang luar biasa kemudian saya beli lagi kemarin untuk anak saya ini harga bekas Rp 1.900.000 daripada saya beli baru merek maaf ya merek yang mungkin yang baru yang ada Rp 1.900.000 daripada kita dapatkan tipe-nya mungkin ya mungkin api-api biasa saja tidak ada salahnya kemarin saya coba ya nggak apa-apalah bekas itu ya penting puas itu tapi setelah saya pakai saya coba ulik-ulik itu memang Google Pixel 4 ini masih cukup diperhitungkan kalau untuk tahun 2024 menurut saya walaupun sebenarnya untuk ukuran layar dia begini ya kurang layar dia tidak penuh ya kalau kita lihat beda dengan Google Pixel 4a memang sudah penuh layarnya tapi tidak masalah karena HP ini kan anak saya yang pakai beda untuk nonton YouTube kemudian untuk apa namanya untuk foto-fotografi ringan nggak masalah saya pikir kadang-kadang saya pinjam juga buat video hasilnya luar biasa dan untuk hasil foto dia sendiri ya untuk hasil foto foto dia sendiri ini tidak bisa diremehkan teman-teman sudah saya coba kemarin tuh memang ini saya coba kepada teman saya ya anak saya nih saya coba kemarin hasil-hasil fotonya memang beda itu dengan HP Android untuk ukuran harga segitu dan bahkan mungkin untuk HP Android lain dengan harga ring di atas Rp 3.000.000 masih bisa di bisa-bisa di compare mungkin dengan Google Pixel 4 ini nah ini dan satu hal mungkin yang paling saya suka samping dia compact di tangan satu tangan bisa dipakai ya Pixel 4 ini dia sudah support wireless charging sudah supportnya beda dengan Pixel 6 ini ya Pixel 6a dia nggak support mungkin tipe 6a ataupun tipe A lainnya mungkin memang tidak supun 5a atau segala macam saya nggak tahu juga mungkin silahkan kawan-kawan semua mungkin ada ada yang tahu silahkan komentar enggak tahu kalau seri ke atas seri 7a seri 8 8 8 ya kalau seri 6 kan pakai memang support wireless charging oke teman-teman dan jadi yang kita dapatkan pertama ini saya beli kemarin harga Rp 1.900 dengan fisik yang sangat mulus ya kemudian layar tidak ada shadow kamera masih berfungsi dengan baik ya kamera depan kamera belakang semuanya berfungsi dengan baik audio juga masih enak gitu saya beli kemarin di Golden City di Tokopedia saya dapatkan ini juga di Golden City nih barangnya murus-murus nggak ada kendala sampai sekarang untuk baterai sendiri ini karena sudah lama ya baterai luar tahun 2019 ke atas tapi tidak tidak ada kendala sama sekali saya saya lihat anak-anak saya itu kalau main pagi kadang pulang sekolah kan main gitu nah jadi sekarang dia pergi lagi pergi sama ibunya tadi habis dia main tuh masih 84 persen baterainya tuh sekarang jam setengah lima masih 85 persen baterainya oke teman-teman semua silahkan sharing mungkin bagi teman-teman yang memiliki pixel atau grup-grup apa namanya yang tergabung dalam grup silahkan cerita karena saya baru ya di dunia gopik ini silahkan cerita di kolom komentar suka dukanya seperti apa kalau saya sih sebenarnya saya belum ketemu dukanya ya kalau tuh harga segini sih udah oke saya pikir cuman ya ini bekas-bekas sidik jari mungkin kelengket gitu ya oke sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih